Momen Lebaran Idul Fitri tahun 2023, pelabuhan-pelabuhan akan dipadati oleh penumpang yang memilih transportasi jalur laut untuk memudik pulang ke kampung halaman. Diperkirakan jumlah pemudik tahun ini mencapai 40 ribu orang, melebihi jumlah pemudik tahun lalu yang hanya mencapai 36 ribu orang. Pelabuhan Nusantara Kendari berada di Kecamatan Kendari merupakan pelabuhan yang jumlah pemudiknya cukup ramai. Pelabuhan ini melayani rute perjalanan Kota Kendari tujuan Raha dan Kota Bau-Bau, beroperasi melayani kebutuhan masyarakat terhadap jasa angkutan laut. Meminimalisir terjadinya gangguan kamtimas dan memberi rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa penyemperangan pelabuhan kendari, sinergitas antara beberapa instansi terkait sangat dibutuhkan. Di antaranya Polda Soltra, Kementerian Perhubungan Laut, TKPM Pelabuhan Pangkalan Perahu Kendari, dan beberapa instansi lainnya. Sinergi mewujudkan suasana aman dan kondusif demi kelancaran penggunaan jasa penyemperangan. Ketua TKPM Pelabuhan Pangkalan Perahu Kendari, Yusrat, senantiasa mengimbau kepada rakan yang tergabung dalam TKPM agar selalu berhati-hati saat beraktivitas dalam bongkar muat barang di kapal dan ikut serta menjaga keamanan lingkungan sekitar pelabuhan. Assalamualaikum Wr. Wb Kami atas nama Kooperasi TKPM Pangkalan Perahu Kooperasi TKPM Pangkalan Perahu Kota Kendari Mengucapkan Selamat Mengucapkan Selamat Menanaikan Ibadah Puasa Menanaikan Ibadah Puasa Dan Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Kejurian Selamat Tahun 2023 Tahun 2023 Dengan hikmah bulan suci Dengan hikmah bulan suci Ramadan tahun ini Ramadan tahun ini Mari bersama-sama Menciptakan suasana yang aman Menciptakan suasana yang aman Nyaman tertib Nyaman tertib Dan lancar jelang mudik labaran Lancar jelang mudik labaran Khususnya Khususnya Di wilayah Pelabuhan Pangkalan Perahu Kota Kendari Di wilayah Pelabuhan Pangkalan Perahu Semuanya pulang kampung Pulang kampung Aman Kertib Nyaman Dari Kendari Tim Liputan Soltra TV Melaporkan